Inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Timnas U19 keluar sebagai juara piala AFF U19 setelah mengalahkan Thailand 1-0 pada laga final di Stadion Glora Bungtomo, Surabaya. Bagaimana eforia supporter di sana? Kita ikuti laporan langsung dari Surabaya. Sudah ada reporter Metro TV Belinda Firda. Belinda, bagaimana eforia supporter Timnas setelah dipastikan juara piala AFF U19? Selamat malam, Alhamdulillah. Luar biasa malam hari ini Indonesia berhasil menjadi juara piala AFF U19 2024 setelah 11 tahun di tahun 2013 lalu Indonesia menjadi juara dan tahun ini 2024 anak asu Indra Safri berani membuktikan dan menunjukkan performa terbaiknya hingga akhirnya di menit ke-17 masih di babak awal ada pemain naturalisasi yang berhasil mencetakul membobol gawang Thailand malam hari ini. Dan Eva, untuk saat ini memang eforia penonton atau supporter masih terus terjadi ada di dalam area Glora Bungtomo, Surabaya. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pintu keluar. Ini di belakang saya adalah pintu keluar dari sisi timur sehingga ini adalah bentuk rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh tim kepolisian dalam mengurai kepadatan dari para supporter. Karena kita mengingat, Eva ada juga pemirsa, ini ada 35 ribu tiket yang disediakan oleh PSSI Jawa Timur dan seluruhnya terjual habis. Artinya ada 35 ribu penonton yang ada di dalam Glora Bungtomo, Surabaya sekarang sedang bergerak keluar. Ada beberapa supporter yang memang memilih untuk tidak mengikuti selebrasi di dalam agar menghindari kemacetan dan memang benar tadi sejak dari pertandingan usai ini sejumlah supporter sudah mulai hilir mudik untuk keluar dari area Glora Bungtomo, Surabaya. Selain itu Eva dari sisi timur ini juga tim kepolisian juga mengurai kemacetan dengan pintu keluar Glora Bungtomo, Surabaya ada di sisi barat. Kalau di sisi timur ini seluruh supporter akan diarahkan mengarah masuk ke arah Surabaya. Sementara kalau di sisi barat, para supporter ini akan diarahkan untuk ke arah Gresik. Dan juga ada akses keluar yang bisa dipilih oleh para supporter yakni langsung memasuki pintu tol Glora Bungtomo dan ini bisa diakses untuk beberapa tujuan kota yang ada di sekitar dari Surabaya. Sementara itu kalau kita mengingat euforia sejak tadi siang 14.00 waktu Indonesia Barat, Eva ada juga pemirsa, para supporter sudah mulai berdatangan. Kalau Belinda bertanya kepada mereka, ini mereka adalah para supporter yang datang dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Dan salah satunya Eva, sudah bersama saya, ini ada satu keluarnya yang jauh-jauh dari Tuban memilih untuk datang lebih awal agar bisa memberikan support terbaik bagi tim Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Pak, gimana permainan Indonesia malam hari ini? Ya cukup rapi, ya bagus sekali. Ya, karena memang setelah gol Jindraven itu berusaha untuk fokus pertahanan, jangan sampai kebobolan dan memberi ruang untuk Thailand. Jauh-jauh dari Tuban, Bapak berangkat dari kapan? Kemarin. Kebetulan ada anak saya di Surabaya, Terus tadi juga kesininya, ke Gelora Pungtomo ini, mengawali supaya dapat tempat duduk yang nyaman, enak gitu. Menarik, tadi saya sempat diceritakan sedikit ya, Bapak Ibu Yersa, khusus untuk menonton timnas malam hari ini, Bapak sekeluarga ini khusus beli jersey warna merah, ada disediakan waktu khusus, kapan mulai beli bajunya ini, Pak? Kemarin? Kemarin, kemarin belinya, ya kemarin. Untuk hari ini, susah. Gimana, gimana? Nyari-nyari yang susah jersey-nya, soalnya pada habis semua. Oh gitu ya, jadi memang malam hari ini, kalau dari taktik permainannya Indra Safri, kira-kira ini bisa komentar bagaimana, Pak? Apakah keren atau ada evaluasi bagaimana? Ya, tetap perlu ada evaluasi. Dan saya juga salut kepada ketua PSSI kita, Bapak Erick Thohir itu, karena begitu besar perhatiannya terhadap sepak bola perkembangan di Indonesia ini. Tapi kalau dari permainan malam hari ini, ada pemain favorit nggak, Pak? Ya, Gene Reven itulah. Karena mencetak gol ya, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju. Bapak Ibu, hati-hati ya pulangnya ke Tuban. Terima kasih. Sama-sama. Emo dan juga Bapak Irsa, inilah dia euforia yang dirasakan oleh para supporter, yang memang mereka jauh-jauh dari berbagai kota, yang ada di Jawa Timur, ada juga dari Jawa Tengah, mereka memang menyediakan waktunya. Kalau kita mengingat ini hari Senin ya, ini hari awal weekdays, namun para supporter ternyata luar biasa supportnya, untuk Garuda Muda yang malam hari ini, ternyata berhasil memberikan performa terbaik di hadapan puluhan ribu supporter yang hadir, langsung memberikan doa dan supportnya di Glora Bung Tomo, Surabaya. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi awal sepak bola Indonesia terus maju dan berprestasi di piala dunia atau piala-piala yang lainnya yang bisa ditorehkan prestasinya oleh Scott Garuda Muda Indonesia. Demikian laporan dari Glora Bung Tomo, Surabaya, kembali ke studio. Terima kasih Belinda Firda untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.